Wanita gagah perkasa jilid 13 tamat. Hebat luka di dalam tubuhnya Sanho bekas gedoran tangan yang liahai dari Kim Tok Ek yang terluka ialah hati dan isi perutnya, hingga untuk bisa berbicara dengan si anak muda ia kumpulkan kekuatannya yang terakhir, habis itu ia berdiam dalam rangkulan anak muda itu bagaikan ia tidur nyenyak di atas kasur, bukan main ia merasa hangatnya, hatinya puas. Bengkia terus merangkul, ia lihat mati orang merampula. Ia terkejut apabila ia rasakan tubuh orang menjadi dingin, lenyap hawa hangatnya. Sebab si nona telah menghembuskan napasnya yang penghabisan, tubuhnya itu dengan lekas telah menjadi dingin. Pemuda ini berdiri melongot, hatinya kosong. Ia tidak mempunyai harapan lagi hatinya segera menjadi tawar. Ia seperti merasa suasana di sekitarnya dingin semua. Ketika itu Ang Hoa Kuibo dari atas berlari-lari ke bawah, ia saksikan larinya Boyong Cheong yang dikejar Giyok Loset. Ia memandang ke depan, ke lembah, segera ia menjadi sangat terperanjat. Kim Lootoa ia memanggil. Kim Lootoa. Mendengar suaranya si nyonya. Bengkia bagaikan tersadar dari impiannya yang muluk. Dengan hati-hati ia letakkan tubuhnya San Ho di tanah, setelah itu ia jemput kepalanya Kim Tok Ek. Di sini ada Malootoamu. Dia berteriak pada nyonya itu suaranya menyatakan kemarahan yang hebat. Ang Hoa Kuibo lihat kepala tanpa tubuh itu. Ia kaget hingga tubuhnya bagaikan disiram air dingin, dari kepala sampai di dasar kaki. Ia awasi kepala orang itu yang berlumuran darah. Tidak salah, itulah kepalanya suaminya dengan siapa ia pernah hidup bersama puluhan tahun? Apakah kau yang telah bunuh dia tegur nyonya ini setelah ia sadar? Dia sangat gusar, tongkatnya pun diangkat tinggi. Suamimu yang busuk ini sekalipun dia berjumlah sepuluh, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan adikku San Ho jawab si anak muda mengejek. Siapa kau bentak nyonya tua itu? Aku hendak membunuh kau guna menggantikan jiwanya. Bagus perkataanmu bentak Beng Kie. Aku si orang shiga yang pernah menyerbu di antara ratusan ribu serdadu musuh, buat peluhan kali aku menghadapi ancaman bahaya maut malah Dorna sudah mengejar-ngejar aku tapi aku tidak takut, malah jiwaku telah aku taruhkan di luar garis. Hahaha kau berniat membunuh aku. Untuk mengganti jiwa. Habis, siapa yang nanti menggantikan jiwanya Hem Kengliak? Jiwanya adik San Ho ini. Ang Ho Akwibo berdiam bagaikan dihajar guntur. Jadi benarlah katanya Gio Kloset, suaminya ini kembali melakukan kejahatan, malah rupanya telah membinasakan menteri setia. Maka menyesalah ia, yang telah peluhan tahun mendidiknya, ia mengharap suaminya itu mengubah tabiatnya untuk menjadi manusia baik-baik, tapi akhirnya, suami itu terbinasa sedemikian rupa. Lemah seluruh anggauta tubuhnya wanita Kosen ini, pengkatnya turun sendirinya bersama kedua bahunya. Habis mau apa kau sekarang tegur Beng Kie, yang hawa amarahnya mulai berkurang. Jadi kaulah yang bernama gak Beng Kie. Kau adalah pembantu setia dari Hem Kengliak? Tanya wanita Kosen itu dengan sabar, sambil ia mengawasi wajah orang. Dan aku ketahui, kaulah yang dinamakan Angho Akwibo si biang hantu bunga merah sahut Beng Kie sebaliknya. Hektometer, hektometer, orang telah keliru menamakan julukanmu itu. Adalah suamimu yang seperti satu hantu. Si biang hantu menghela nafas panjang. Habis, habis sudah, katanya dalam hatinya. Apakah sekarang aku masih mendapat muka untuk bertemu dengan kaum merimba persilatan? Apakah artinya hidup dalam dunia ini jikalau rasanya tawar? Mendadak saja wanita jago ini menjadi putus asa, hingga ia jadi nekat. Ia lompat membenturkan kepalanya kepada batu besar di sampingnya, hingga kepalanya pecah dan jiwanya melayang dalam sekejap. Dan batu itu bermandikan darah, berlepotan polo yang hancur lebur. Beng Kie kaget tetapi ia tidak berdaya, sebab tidak pernah ia sangka orang demikian keras hatinya. Ia berdiri bengong karena tercengangnya. Ketika ia sadar, ia tertawa terbahak-bahak. Mati semua barulah bersih serunya seorang diri. Dan ia pun lompat membenturkan kepalanya kepada batu itu, untuk menelat sinyonya kosen. Tapi tak dapat ia berbuat sekehendak hatinya itu, tak bisa ia menjadi hakim untuk jiwanya sendiri. Tak dapat ia adu kepalanya dengan batu itu. Karena dari belakang, ada orang menyambar sebelah kakinya, yang terus ditarik, hingga hampir ia tersungkur jikalau sebelah kakinya lagi tidak lantas menginjak tanah. Segeralah ia menoleh, dengan metemendelong. Dalam satu hari ini, tak mungkin terbinasa berbareng dua jago demikian ia dengar satu suaranya ring, suaranya giokloset. Ialah orang yang telah menyambar dan betot kakinya itu untuk mencegah ia menghabiskan jiwanya sendiri secara kecewa demikian. Si Raksasiko malah membatalkan mengejar Boyong Ciong, sebab tengah ia berlari-lari, kupingnya mendengar suara keras dari Ang Hoa Kui Bo, suara yang ditimpali suaranya Beng Kie. Ia jadi berkhawatir. Jangan-jangan nyonya tua itu adu jiwa, demikian ia menduga. Ia ingat kepada Beng Kie, ia ingat juga kepada San Ho, keselamatan siapa membuatnya sangsi. Maka berserulah ia pada si Congkau Tau, Boyong Ciong, hari ini aku beri ampun kepada jiwamu. Habis itu ia lari kembali, tetapi alangkah terkejutnya ia, ketika ia menyaksikan kebinasaan yang menyedihkan dari si Biang Hantu. Selaka betul serunya dalam hatinya. Sejak ini aku kehilangan satu kawan yang tangguh. Baru ia kaget melihat yang satu, ia sudah dikagetkan oleh yang lain, demikian Gio Kloset. Karena segera ia tampak perbuatan nekat dari Gak Beng Kie, maka dengan pesatnya ia mencelat kepada anak muda itu untuk menyambarnya, hingga ia merasa beruntung juga masih keburu menangkap kaki orang, hingga dapat ia mencegah satu jiwa lain melayang. Pemuda itu lantas menjatuhkan dirinya di tanah begitu lekasi nona melepaskan cekalannya kepada kakinya. Kalau tadi ia benturkan kepalanya dengan kedua matanya dimeramkan, sekarang ia mementangnya. Sanho telah terbinasa, untuk apa aku hidup terlebih lama pula katanya. Sakit hatinya Gio Kloset. Tetapi ia masih ingin hidup, tak sudi ia pergi meninggalkan dunia. Maka ia keraskan hatinya untuk melawan kesedihannya. Ia tertawa dengan tawar. Gak Beng Kie, adakah kau jari nanti adu pedang pula dengan ku tanyanya, sengaja. Mendengkol Beng Kie mendengar hinaan itu. Sanho ada adikmu, tapi kau begini tega terhadapnya, dia berpikir. Masakah di saat begini kau masih mempunyai keinginan untuk adu pedang denganku? Ia lantas lompat bangun. Benarkah kau hendak adu pedang di atanya? Mari, mari. Sayang adikmu tak dapat menonton kegagahan yang cianya. Aku bukannya niat adu pedang denganmu sekarang Gio. Kloset berkata sambil tertawa. Kau tahu, guru kita telah menciptakan masing-masing semacam ilmu silat pedang. Kedua ilmu silat itu adalah satu lempang, satu kebalikannya, sama seperti saling menindas, saling menghidupi juga. Adalah maksud guruku, setelah selesai merampungkan pelajarannya itu, ingin ia adu pedang dengan gurumu, untuk melatih diri. Tapi sayang, guruku telah mendahului meninggal dunia, hingga karenanya, mereka berdua tak dapat lagi mengadu kepandayan mereka. Tapi kita masih hidup, kita masing-masing mempunyai satu macam ilmu silat. Kita adalah ahli waris tunggal dari kedua orang tua itu, dapat kita di kemudian hari melangsungkan mewujudkan cita-cita mereka. Bila telah sampai waktunya, umpama kata kau tidak sudi adu pedang denganku, aku sendiri yang nanti cari padamu. Sekarang ini, marilah kita sama-sama meyakinkan pula, sampai 20 tahun lagi, setelah sama-sama selesai memahamkannya, baru kita bertanding, guna memastikan siapa yang tinggi siapa yang rendah. Sekarang ini kita berimbang, inilah tak menarik hati. Bengkiai berpikir. Kiranya dia kandung maksud begini, demikian pikirnya suhu juga telah berusia lanjut, pasti dia tidak bakal punyakan murid yang kedua, maka itu tak dapat aku tidak menyayangi jiwaku, hingga karenanya, aku dapat membuat putus warisan ilmu pedang kaumku. Karena berpikir demikian, ia merasakan kepalanya dingin bagaikan di siram air, ia jadi sadar. Terima kasih katanya kepada si nona suaranya perlahan. Lantas saja ia berbangkit. Baiklah, lagi 20 tahun, nanti aku tunggu kau di gunung Tian San. Gio Kloset juga bernapas lega. Baru sekarang ia tak dapat tahan kesedihannya. Ia tubruk tubuhnya San Ho, sambil memeluk, ia menangis menggerung-gerung. Kiranya di lahir saja dia bengis, hatinya tetap halus, berpikir Bengkiai. Lantas ia pikir untuk menghampiri si nona, guna menghibur padanya. Tapi ini tak dapat ia lakukan karena ia segera tampak satu orang berlari-lari ke arahnya. Itulah Tu It Heng, yang ilmu enteng tubuhnya ketinggalan jauh daripada si raksasi Kemala dan biang hantu bunga merah, hingga baru pada saat itu ia dapat menyusul. Saudara Tu, San Ho telah mati, kata Bengkiai kepada sahabatnya itu. Kau hiburkanlah nona lian. It Heng terkejut memandang segala apa yang dihadapinya itu. Ia tidak sempat sahuti si anak muda, ia lantas dekati Giyokloset, untuk pimpin dia bangun. Pada itu waktu, si raksasi Kemala justeru sedang berpikir, gak Bengkiai dan adik San Ho tidak dapat menikah, tetapi mereka menyinta satu pada lain, maka meskipun dia menutup mata, hatinya tentu puas, karena ini, ia jadi mengiri untuk keberuntungannya adik itu. Tapi, ketika ia lihat It Heng, ia mengawasi dengan tajam, cahaya matanya mengandung rasa cinta dan kemenyesalan, penasaran. It Heng tunduk dengan segera tak dapat ia memandang sinar metu orang itu. Giyokloset berdiam, hatinya bekerja. Tiba-tiba saja ia insaf, bukannya San Ho yang harus dibuat sedih, hanya dirinya sendiri. Ialah yang tidak beruntung dalam urusan asmara. Maka ia berdiri menjublak. Ia tidak lagi mengucurkan air mata. Adalah selang sekian lama, baru ia bisa angkat kepalanya. Marilah kita kubur di Adilembah ini, katanya, kita tunggu sampai S telah menjeje cair, baru kita urus pula jenazahnya, untuk dikubur seperti selayaknya. Bengkiai setuju, maka dibantu It Heng mereka menggali. S. Giyokloset membantu pula membuat satu liang yang dalam, setelah mana, tubuhnya San Ho diangkat dimasukkan ke dalam liang itu, yang terus diuruk pula. Mari kita menggali sebuah lubang lain, kemudian si Raksasiko malah mengajak pula. Dan ia pondong tubuhnya Anghoa Kwi Bo, untuk dikuburkan dengan baik sebagai mayatnya gadisnya Tiat Hwi Leong. Dia ini adalah satu nyonya yang harus dikasihani, katanya. Biarlah dia dikubur bersama suaminya, Bengkiai usulkan. Lantas tubuhnya Kim Tok Ek, serta kepalanya, diangkat untuk dimasukkan dalam liang kubur dari si biang hantu. Sebenarnya hendak aku pakai kepala ini untuk sembahyangi adik San Ho, kata pemuda Siga itu, tetapi mengingat kepada nyonya ini suka aku menghabiskannya. Maka S pun diurukan ke liang kubur pasangan itu. Sesudah itu bertiga mereka mengheningkan cipta, guna mendoa untuk ketenteramannya ketiga roh yang bercelaka itu. Pada saat yang sunyi itu, Bengkiai dengar suara merintih perlahan. Ia berpaling dengan segera. Maka segera juga ia tampak eng siu yang sedang bergulingan, akibat robohnya tadi bekas dikejar si Raksasiko malah. Kakinya terluka pula, tak dapat dia berjalan, sedang melihat kebinasaannya Kim Tok Ek, hatinya pedih, Jerry. Masih ada satu lagi kata Bengkiai, sengit. Mari kita membuat lagi satu lubang, dia mesti dikubur hidup-hidup. Dalam sengitnya pemuda ini menghampiri orang Sieng itu, tubuh siapa ia sambar untuk ditenteng, guna dilemparkan ke dalam lubang. Tunggu seru Giyok Loset. Dia mesti dibiarkan tinggal hidup. It Heng bagaikan baru sadar. Benar dia turut bicara. Dia mesti dikasih tinggal hidup. Dia mesti dikorek mulutnya, supaya dia beber sekongkolannya dengan bangsa Boan. Bengkiai segera ingat kejadian dulu di puncak gunung Hoasan tak kalah The Hang Chiao membuat pengakuan. Dalam hal ini kita mengharapkan Lian Liyah Hiap, dia kata mari kita bawa pulang dulu dia ke persanggerahan. Mengajak Giyok Loset. Biar dia hidup lebih lama dua hari lagi. Habis berkata demikian lama dan berlari-lari, sedang matahari sudah naik tinggi, nona ini memikir untuk beristirahat. Segala apa terserah padamu, kata Bengkiai. Mustahil dia mampu terbang. Lantas dia angkat pula tubuh Eng Siu Yang, kali ini untuk dibawa lari ke persanggerahan si Nona. Giyok Loset dan It Heng mengikuti. Sesampainya disarangnya si Raksasi Kemala memberi titah untuk melakukan penjagaan, terutama di mulut gunung. Sampai di situ barulah orang dapat menghilangkan lelah. Pada sore hari, habis bersantap, selagi seng rembulan mulai naik, barulah barisan wanita yang dikepalai Tiat Sanho dapat disambut pulang semuanya, syukur tidak ada yang kurang, kecuali semuanya letih dan lapar. Bertiga Bengkiai dan It Heng, Giyok Loset berkumpul bersama. Tak mau mereka lantas masuk tidur. Masing-masing mempunyai pikiran sendiri. Mereka muncul di lapangan gunung, untuk berjalan-jalan mencari angin. Semuanya pun bungkam kemudian. Lian Liyah Hiyap, hendak aku mohon sesuatu kepadamu. Tiba-tiba Bengkiai berkata, memecah kesunyian. Silakan, sahut si Nona, ringkas. Him Kengliak terbinasa dengan kepala terpisah. Aku minta sukalah kau berupaya hingga tubuhnya terkumpul utuh, untuk dikubur dengan baik. Demikian permintaan si anak muda. Him Kengliak itu sahabatku, nanti aku kerjakan sebisaku, si Nona beri kepastiannya. Terima kasih, kata Bengkiai, yang terus pandang It Heng. Saudara tu, aku harap kau nanti serahkan kitabnya Kengliak kepada orang yang tepat. Dalam hal ini aku mengandal padamu. Akan aku lakukan itu sekuat tenagaku, jawab It Heng dengan janjinya. Hanya aku khawatir, sepulangku ke gunung, untuk menjadi ahli waris buruku, aku tak dapat kemerdekaan luas untuk bergerak di kalangan Kangau. Jadi kau masih hendak pulang untuk menjadi ketua Gio Kloset, tanya pemuda itu. It Heng tunduk, ia tidak menjawab. Bengkiai nyelak, untuk menolong kawannya itu. Baik juga jikalau saudara tu pulang untuk mengepalai kaumnya, katanya. Lebih baik dia daripada sekalian paman gurunya. Pemuda situ itu tertawa meringis. Umpama kata kau tidak menemui orang yang tepat, saudara tu, berkata pula Bengkiai, tidak apabila kitab itu tetap disimpan olehmu. Jangan khawatir, saudara Gak, sahut It Heng. Jikalau aku tidak dapat cari orang yang tepat itu nanti aku minta pertolongan sahabatku yang baik guna menggantikan aku mengurusnya. Gio Kloset heran mendengar kata-kata Bengkiai itu, ia berkhawatir. Maka tertawalah ia ketika ia menegurnya untuk mengingatkan. Ia kata, jangan kau lupakan janji kita berdua untuk mengadu pedang pula sesudah 20 tahun. Pasti tidak akan aku lupakan jawab pemuda itu. Saudara Gak, tanya It Heng, apa yang kau hendak? Lakukan kemudian? Lihat saja nanti, jawab Bengkiai. Tidak peduli bagaimana gangguannya penghidupan, aku toh nanti terumbang ambing seorang diri. Eh, apakah kau kata si nonat tanya? Kau mirip dengan si pendepta tua yang lagi mendoa. It Heng mengerti, sahabatnya itu sudah tawar hatinya. Ada baiknya dia menjadi pendepta, dia kata di dalam hati. Aku sendiri, belum ada jodohku untuk menjadi pendepta, malam itu lewat dalam kesunyian, lalu besok paginya Bengkiai telah lenyap dengan tidak keruan paranya. Dia telah berangkat pergi tanpa pamitan lagi, kecuali meninggalkan sepucuk surat pada Gio Kloset dan Tzu It Heng. Dia menulis, karena gurunya sudah lanjut usianya, maka dia akan pulang ke gunung Tian San guna merawati hidup gurunya, berbareng itu ia akan bersungguh-sungguh meyakinkan lebih jauh ilmu silat pedangnya. It Heng dan Gio Kloset telah menduga akan perbuatannya Bengkiai itu, mereka hanya tidak menduga orang pergi demikian cepat. Biar bagaimana, mereka merasa menyesal. Hari itu Gio Kloset sedang memimpin sejumlah serdadunya untuk mengurus lebih jauh penguburan sempurna. Bagi San Ho dan Ang Ho Akwibo, It Heng pun membantunya. Sampai sore baru mereka dapat beristirahat. Habis bersantap malam, mereka hendak periksa Eng Siu Yang, tatkala terlihat cahaya api berkobar di arah gudang barang makanan, segera disusul dengan suara berisiknya tentara. Dalam kagetnya, Gio Kloset sambar pedangnya. Justeru itu datang laporan, tentara negeri datang menyerang. Demikian cepat tanya si Nona. Mereka demikian berani? Inilah diluar dugaannya. Dengan membawa pedangnya, C.E. Chu ini lari keluar sampai di muka pesanggerahan, di sini ia lantas tampak booyong ciong bersama beberapa puluh serdadunya yang sedang beraksi melepas api di sana-sini. Untung kau telah lolos, sekarang kau berani datang pula kemari tegur si Nona dalam gusarnya. Lalu dengan tanda gerakan pedangnya, tentaranya maju menerjang. Barisan wanita itu taat kepada pemimpinnya dengan cepat mereka sudah siap sedia, tetapi di waktu bertempur mereka tempur tentara negeri secara kalut karena tentara itu berpencaran. Gio Kloset sendiri maju untuk menghampiri booyong ciong. Selagi pertempuran berjalan, di arah barat muncul serombongan imam yang bersenjatakan pedang panjang. Mereka ini datang menyerbu. Booyong ciong sudah lantas menyerang, untuk melampiaskan penasorannya. Dia dapat lolos setelah batalnya pengejaran Gio Kloset terhadapnya. Dia kumpulkan sisa pahlawan yang tidak terluka, yang tinggal sepuluh orang. Dia menjadi bingung, mau pulang ke Kota Raja, dia bersangsi. Kota Konggoan pun masih kacau akibat penggerdoran rakyat. Syukur untuknya, sebelum ia mengambil putusan, Ham Kun Lian Seng Hong telah datang bersama barisannya. Punggawa ini dapat tugas dari Gui Tiong Hian untuk membasmi penjahat. Dia ini bekas Congkau Tau dari si Chiang, maka, ia adalah rekannya orang si Booyong itu. Malah ia yang mendahului cari Booyong Ciong apabila dia dengar kabar Congkau Tau itu ada di kota Konggoan. Apa yang telah terjadi dia tanya. Booyong Ciong menghela nafas. Sejak hidupku, inilah kekalahan yang belum pernah aku terima, sahutnya terus terang. Ya, bagaimanakah terjadinya itu Lian Seng Hong tanya pula. Tanpa ragu-ragu, Booyong Ciong tuturkan semua. Mendengar Kim Tok ek terbinasa, Lian Halm Kun tidak utarakan apa-apa, akan tetapi mengetahui Eng Siu yang tertawan, dia kaget hingga mukanya menjadi pucat sekali. Eng Siu yang bersama-sama Gui Tiong Hian dan Lian Seng Hou ini adalah penyambut-penyambut dari bangsa Boan, karenanya Seng Hou Juri bukan main, dia takut kalau Eng Siu yang nanti membeber rahasia. Kalau Eng Siu yang buka rahasia, celakalah mereka. Nama Gio Closet itu pernah aku mendengarnya, katanya, gelisah. Dia mempunyai berapa banyak serdadu? Cuma kira-kira beberapa ratus jiwa dan semuanya wanita, sahut Booyong Ciong. Mendengar ini, barulah Seng Hou tertawa. Beberapa ratus serdadu wanita, apakah yang ditakuti katanya? Mari kita pimpin pasukan kita untuk membasmi sarang mereka. Memang beberapa ratus serdadu wanita itu tidak banyak artinya, kata Booyong Ciong. Di sebelah mereka, yang penting adalah keletakannya selat menggoat kiyap. Tidak dapat pasukan perang besar masuk ke sana. Sekarang ini, Salju dan Es sedang menutupi jalanan juga. Lian Seng Hou lantas berpikir. Menurut keterangan kau barusan, tentara wanita itu juga tercegat jalanan pulangnya, kata dia kemudian. Untuk mereka dapat kembali, perlu Gio Closet membuka jalan itu, guna menyambut mereka. Baiklah kita coba ambil jalan yang diambil mereka itu. Dari dalam pasukanku, boleh aku pilih beberapa antaranya yang dapat ikut kau masuk dengan diam-diam. Di antaranya mesti yang mempunyai kebisaan enteng tubuh. Booyong Ciong menggeleng kepala. Itulah belum cukup, katanya. Tentaramu itu andai kata mereka dapat menerobos naik dan masuk, tidak dapat dipakai melawan pasukan wanita dari Gio Closet. Jumlah beberapa puluh serdadu saja belum cukup. Di sana ada Gio Closet dan Gak Bieng Kie yang liahai sekali, dan mereka dibantu ketua yang baru dari Butong Pei. Apakah kata tanya Lian Seng Hou? Aku dengar Butong Pei sudah pilih ketuanya yang baru, satu anak muda yang bernama Tu Elti Heng. Tapi pihak Butong tidak biasanya memusuhi tentara negeri. Mungkinkah Tu Elti Heng itu bergan dengan tangan dengan hantu wanita itu? Justeru demikian adanya Booyong Ciong membenarkan. Tu Elti Heng itu mempunyai hubungan sangat terat dengan Gio Closet dan ia pun melindungi Gak Bieng Kie. Elti Heng sendiri tak usah dibuat khawatir. Bersama dia ada imam-imam dari Butong Pei mereka semuanya liahai. Di dalam kota Kongoan ada beberapa puluh dari imam-imam itu apabila mereka sampai turut terlibat, itulah bukan main. Lian Seng Hou berkhawatir juga parasnya berubah. Meski begitu, tak dapat tidak. Eng Siu yang mesti dapat. Ditolong, katanya perlahan. Terus ia berbisik di kupingnya Chong Kau Tau Si Booyong itu, Eng Siu yang itu ada orang kepercayaannya Gui Kong Kong, dia sangat disayang, sampai berulang kali Gui Kong Kong pesan aku untuk bantu lindungi dia. Sebenarnya Booyong Chong kurang menghargai Eng Siu yang, tapi sekarang, mendengar keterangan orang, ia kaget, hatinya bercepat. Jikalau begitu, mesti dia ditolongi, pikirnya. Karena ini, ia jadi ingat pikirannya Eng Siu yang yang pernah diutarakannya. Terhadapnya, ia kata, pernah Eng Siu yang mengutarakan sesuatu, cuma aku tadinya tidak memperhatikan. Lian Seng Hou tertarik mendengar kata-katanya orang Si Booyong itu. Dia telah usulkan supaya kita ubah Bu Tong Pai dari musuh menjadi sahabat-sahabat, menjelaskan Chong Kau Tau Pahlawan Istana Tong Chiang itu. Kita mesti mengaturkan maaf pada Pek Sik Tau Jin, habis itu kita ajak mereka untuk bersama-sama menerjang gunung musuh. Lian Seng Hou tepuk-tepuk tangan, ia tertawa bergelak-gelak. Bagus, inilah akal bagus serunya. Kita harus bertindak demikian. Pek Sik Tau Jin pikirannya sedang cupat, sekarang ketuanya diculik orang, pasti dia tidak dapat berpikir panjang. Mari kita bicara padanya, hatinya tentu dapat dibikin tergerak. Nyatalah pendapatnya Lian Seng Hou dan pikirannya Eng Siu yang itu sama. Dua hari Pek Sik Berantai tak dapat lihat It Hang, mereka jadi sangat mendongkol, tetapi imam itu bukan tandingannya Giyokloset, mereka pun tidak berani mendatangi Bengguat Kiap untuk mengambil orang, ia jadi masgul sendirinya. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-katanya Bo Yong Chiong dan Lian Seng Hou, yang mengunjungi mereka dengan hormat dan telah mengaturkan maaf juga, pikirannya berubah menjadi tetap. Angin pun setuju menerima ajakan bekerjasama itu. Hanya, untuk menerima itu, mereka memajukan tiga syarat. Iyalah. Pertama-tama, benar mereka bekerjasama, tetapi tujuan mereka adalah berlainan. Sebab mereka cuma hendak mencari ketua mereka, tak suka mereka menolong tentara negeri. Kedua, kecuali Giyokloset, yang lainnya tak suka mereka membuat luka atau binasa. Umpama ada serangan tentara wanita mereka cuma akan bela diri. Dari itu, pihak tentara negeri harus maju di muka untuk melawan tentara wanita itu. Mereka sendiri hanya menyerbu guna mencari ketua mereka. Dan ketiga, setelah selesai tugas mereka, mereka akan berpisahan masing-masing, berbareng dengan itu, dendam di antara mereka berdua pun mesti diselesaikan, ialah pihak pahlawan tidak boleh lagi memusuhi Butong Pei. Oleh karena Boyong Cheong hanya mengharap bantuannya, dengan gampang saja ia dan Lian Seng Hou terima baik ketiga syarat itu. Bukankah, bila rombongan imam ini mendaki bukit mereka akan bentrok dengan pihak Giyokloset? Bukankah bentrokan itu berarti bantuan berharga untuk pihak tentara negeri? Demikian setelah mereka membuat perjanjian, lantas mereka berangkat bersama. Maka malam itu mereka mendaki bukit dan menyelusup masuk ke dalam, hingga tahu-tahu mereka sudah membakar gudang dan menyerang. Giyokloset murka bukan main mengetahui Pekse Tojin turut datang menyerbu. Ia segera hampiri imam itu dan menegur dengan bengis, Pekse kau membantu Tiong berbuat jahat? Artinya, Pekse disamakan dengan Kaisar Tiong yang jahat dan kejam. Tentara wanita segera turun tangan melawan penyerang-penyerang itu. Pekse pun gusar sekali. Runtuhkan senjata mereka ia titahkan kepada kawan-kawannya. Tentara wanita itu kosan semuanya, di pihak butong tidak ada niatan membinasakan ataupun hanya melukai mereka, sulit juga untuk mereka dipecundangkan lekas-lekas. Demikianlah mereka bertempur seru dan ulat. Pekse maju berbareng angin karenanya, angin Tojin geser pedangnya dari tangan kanan ke tangan kiri dan Pekse Tojin tetap menggunakan tangan kanannya. Mereka ini lihai, tidak heran kalau dalam sekejap saja, belasan serda duanita yang alat senjatanya dapat dibikin terlepas dan terpental. Pertempuran ada kalut sekali. Giyokloset tidak ketahui duduknya perdamaian di antara Bo Yong Chong dan Pekse Tojin, dia menyangka Butong Pei telah bekerja sama dengan tentara negeri, dalam sengitnya ia rangsek Chong Kau Tau itu. Dia khawatir sekali musuh nanti membakar pesanggerahannya. Maka sesudahnya bikin Bo Yong Chong berkelit, dia lompat akan robos terus. Murid-murid Butong Pei mencoba merintangi nona ini akan tetapi mereka dibikin repot oleh si nona. Pekse gusar menampak kekosenan orang itu. Siluman perempuan, kembalikan ahli waris Butong Pei teriaknya. Jikalau tidak, hari ini kau tidak akan lolos dari perikeadilan. Kau justerulah yang memalukan kehormatannya Ceyang Tiang Loko si nona membaliki. Kau membuat tertawanya orang-orang gagah di kolong langit ini. Dan dengan pedangnya yang hebat, si nona membuat Pekse dan AHG intak berdaya, mereka seperti ditutupi sinar bergemerlapan dari pedangnya itu. Tewit Heng belum lagi tidur, dia menjublah bila mana ia ketahui paman-paman gurunya serta saudara-saudara seperguruannya datang menyerbu pesanggerahan si nona. Dikucek-kuceknya matanya untuk mendapat kenyataan apakah ia tengah bermimpi. Kini dia menjadi sangat bersusah hati, sikap apakah yang harus diambil. Tidak lama berselang mulailah terdengar jeritan-jeritan hebat dari kesakitan. Inilah akibat serangan nekat dari pihaknya Booyong Ciong atas serdadu-serdadu wanita. Serdadu-serdadu ini repot melayani pihak Butong Pei, tapi lebih celaka lagi ketika mereka berhadapan dengan tentara negeri, sebab tentara ini bukan seperti orang-orang Butong Pei, yang cuma membuat terpental senjata mereka, mereka ini di samping melukai, juga menikam dan membacok secara dasyat. Maka itu keadaan menjadi lekas kalut. Di belakang barisan pelopor itu menyusul tentara Nyalian Seng Hou, yang telah mendaki gunung dengan mengambil jalan yang dibuka Booyong Ciong. Mereka menerjang masuk. Dengan leluasa, tanpa mendapat rintangan, karena tentara wanita sedang repot melayani musuh-musuh. Dan hebatnya, tentara Lian Seng Hou ini terus main api, membakar pesanggerahan, yang umumnya terdiri dari kayu dan atap, yang gampang menyala. Pedih hatinya Tuit Heng mendengar jeritan-jeritan itu, ia pun malu terhadap Giyokloset, maka dari diam saja, terpaksa ia muncul juga. Ia lompat maju di antara cahaya api berkobar dan menerjang keluar. Sushyok, aku di sini teriaknya. Ia pun ketahui baik maksud dari kedatangannya rombongan Butong P itu. Sushyok, kenapa kamu bantui tentara negeri? Bagus berseru peksek, yang girang melihat keponakan murid itu atau ahli waris Butong P. Mari kau ikut kita pulang. Dan ia kepala murid-muridnya untuk menyambut ketua yang muda itu, untuk diajak berlalu. Matanya Giyokloset menjadi merah. Tentu saja tidak dapat ia izinkan orang membawa pergi sahabatnya itu. Dengan beberapa lompatan saja, ia telah sampai di samping si anak muda itu. Kau biarkan aku pergi Tuit Heng kata. Kau perlu lawan tentara negeri itu dan ia lemparkan kitabnya Bengkie kepada nona itu, sambil ia tambahkan, kau tolongi aku urus pesannya saudara Gat. It Heng tahu, meskipun ia menjadi ketua, ia tetap ditilik keras oleh paman-paman gurunya, maka itu ia anggap baiklah kitab itu diserahkan kepada nona ini. Giyokloset tercengang atas sikapnya pemuda itu, justru itu, peksek telah datang dekat padanya, ia terus diserang. Ia menjadi murka, ia menangkis dengan keras. Terang. Dan pedangnya si imam terpental, hampir saja terlepas dari cekalannya. Kami memapak ketua kami, segera kami akan berlalu, kata Ang Intuo Jin. Giyokloset, apakah kau keras hendak menyatrukan kami dari pihak Butongpei? Giyokloset dengar suara riu hebat. Ia kertak giginya. Baik, pergilah kamu sahutnya. Dan tanpa tunggu. Jawaban lagi ia lompat menyingkir meninggalkan rombongan Butongpei itu, yang segera pun berlalu mengiringi ketua mereka yang muda. It Heng terpaksa menurut, ia membungkam. Pesanggerahannya Giyokloset seperti telah terkurung api. Yang berkobar-kobar membakarnya. Lian Seng Hou bersama orang-orangnya menyerbu ke belakang pesanggerahan, untuk mencari orang yang dicarinya. Di lain pihak, Giyokloset sedang serang Boyong Cheong, keduanya bertempur secara sangat dasyat. Pertempuran kusut masih berjalan di antara tentara negeri dan barisan wanita. Boyong Cheong juri terhadap ancaman api, ia bertempur sambil mundur. Semua serdadu juga mencoba menyingkir dari hawa api yang panas sekali. Sambil bertempur mereka itu juga berteriak-teriak, yang menambah kalutnya suasana. Pertempuran itu merugikan sangat pasukan wanita, seolah-olah sembilan dari sepuluh telah termusnah, sedang di pihak negeri, kerusakan lebih daripada separuh. Bukan main gusarnya Giyokloset. Tiga tahun ia berusaha, sekarang dalam sekejap saja termusnah. Dan serdadu-serdadunya, dengan siapa ia hidup bagaikan kakak dan adik, sekarang menerima nasibnya secara demikian hebat dan menyedihkan. Dalam keadaan itu tak sempat ia menghitung berapa sisanya. Maka, dalam murkanya nona ini menyerang hebat sekali. Dalam tempo yang pendek, ia telah robohkan belasan serdadu. Boyong Cheong coba merintanginya, tetapi ini tidak dipedulikan, ia alakan dirinya, supaya ia bisa hajar lagi belasan serdadu. Kelincahannya membuat ia tak dapat dihalang-halangi orang si Boyong itu. Dalam saat kalut itu, tiba-tiba terdengar seruan, kamu semua mundur. Pergi kamu kejar serdadu musuh. Biar kami yang melayani hantu wanita ini. Itulah suaranya Lian Seng Ho yang berhasil menolongi Eng Siu Yang, yang setelah beristirahat, kakinya telah sembuh. Eng Siu Yang juga berteriak, jangan kasih lolos hantu wanita itu, lalu ia maju mendampingi Lian Seng Ho, untuk menerjang. Gio Kloset tidak banyak omong, dia lompat pada orang bekas tawanannya itu, lalu menerjang dengan hebat sekali. Dalam dua-tiga jurus saja, hampir Eng Siu Yang kehilangan jiwanya di ujung pedang si nona, syukur ia ditolongi Lian Seng Ho. Tapi ia bandel, tidak mau ia menyingkir, sebaliknya, mendampingi Lian Ham Kun, ia menyerang dari samping. Lian Seng Ho ada Cong Kau Tau, guru silat, dari Se Chi Ang, di dalam kalangan pahlawan istana, ia cuma ada di bawahannya Boyong Ciong atau di atasan Eng Siu Yang, bisa dimengerti ia sanggup melayani si raksasi Kumala. Ia bersenjatakan si Yang Kau, sepasang gaotan. Untung baginya, baru menggebrak belasan jurus, Boyong Ciong sudah datang membantui, hingga bertiga mereka dapat kepung musuh mereka. Sisa tentara wanita telah meloloskan diri, di antaranya, sambil berlari mereka teriaki ketua mereka, C.E. Chu, mari kita menyingkir ada pula yang meneriaki, C.E. Chu, selama masih ada gunung hijau, jangan takut tidak ada kayu bakar. Janganlah adu jiwa dengan mereka. Gio Kloset mendengar ajakan itu, ia menginsyafinya. Sekarang ia berada dalam kedudukan serba salah, walaupun ia berniat untuk menyingkir, sulit untuk melakukan itu. Ia sedang dikurung musuh-musuhnya yang tangguh, terutama Boyong Ciong, yang kepalanya seperti angin, dan sepasang gaotannya Lian Seng Hou. sewaktu-waktu dapat menyambar kakinya apabila ia kurang gesit. Tidak lama kemudian, dalam pertempuran itu, tinggal lagi Gio Kloset seorang di dalam kurungan. Semua serdadunya sudah menyingkir, sudah terbinasa atau terlukala menjadi nekat, karena ia harus melayani kurungan yang hebat sekali. Ia pun mulai berkulatir karena berlarutnya Seng Waktu. Itu waktu sudah mendekati tengah malam. Apakah aku mesti terbinasa di sini? Nona ini berpikir melihat sukarnya ia memukul mundur musuh-musuhnya itu. Ia bisa kehabisan nafas atau tenaganya. Itulah sangat berbahaya. Tentara negeri tidak lagi bertempur, mereka tidak berani maju, mereka hanya berkumpul di sekitar kalangan, untuk menyaksikan pertempuran sambil bersiap sedia untuk membantu pemimpin mereka. Melainkan mulut mereka yang tidak turut berdiam. Ada di antara mereka yang tertawa, yang mencaci, ataupun mengejek. Bandit begini cantik molek, jangan lukai dia, kasihan, cis. Taruh kata dia dapat ditangkap, kau toh tak akan. Kebagian, temannya mengejek. Gio Kloset sangat menjengkol. Kepalanya menjadi pusing, karena sudah berkelahi lama. Dalam saat si raksasiku malah terancam malapetaka itu, tiba-tiba terdengar seruan hebat bagaikan guntur, kawanan bangsat hinadina. Kamu berani menghina anak angkatku. Belum berhenti suara itu atau menyusuli jeritan hebat dari satu serdadu, yang segera disusul dengan jeritan-jeritan yang lainnya. Dengan tiba-tiba saja Tiat Hwi Leong muncul di medan adu jiwa itu, dan sambil menerjang ia sambar serdadu yang berada di hadapannya, dilemparkannya setiap serdadu itu ke bawah gunung, ke arah lembah hingga mereka terlempar bagaikan ikatan-ikatan rumput saja. Ha, kau kembali, tua bangka seru booyong ciong dengan murka, ketika ia tampak ada pembela untuk wanita yang ia rasa tinggal mencukupnya saja. Ya, aku yang hendak ambil jiwamu bentak jago tua dari barat utara itu. Booyong ciong tinggalkan giyok loset dalam kepungannya Lian Seng Hou dan Eng Siu Yang, ia lompat kepada orang tua itu, yang terus diserang dengan kepalanya yang hebat. Dengan berani Tiat Hwi Leong sambuti serangan itu, menyusul mana terdengarlah suara keras, dari bentroknya kedua tangan, sebagai kesudahannya kedua jago itu masing-masing terpelanting mundur. Giyok loset lihat siapa yang datang, dalam sekejap saja semangatnya telah terbangun, hingga dengan gampang ia dapat tangkis serangan kedua gaotan itu. Ia telah gunakan tipu silat Seng Heng Tau Coan, atau, Bintang Melintang, Bintang Berputar, senjatanya Cong Kau Tau itu tersampok ke samping. Booyong ciong menjadi sengit, ia lompat kepada si Nona untuk menyerang, akan tetapi Tiat Hwi Leong lompat kepadanya untuk menghalangi hingga kembali ia mesti layani jago ini. Karena datangnya jago si Tiat itu tak terduga-duga, maka keadaan berubah rupa dengan cepat. Jago ini segera berkelahi dengan tindak tanduknya yang berjurus Ngo Heng Pat Kua atau lima jalan dan delapan penjuru, hebat serangannya yang berulang-ulang. Booyong ciong layani jago tua ini untuk itu ia pasang kuda-kudanya yang kuat bagaikan tubuhnya terpaku di tanah, ia tangkis setiap serangan, ia pecahkan sesuatu pukulan. Dengan kurangnya satu musuh tangguh, Gio Kloset mendapat keringanan, kalau tadi ia terdesak, sekarang ia bisa balas menyerang Lian Seng Ho dan Eng Siu Yang, hingga kini kedua hamba negeri yang menjadi berkhawatir hatinya. Mana adikmu San Ho tiba-tiba Hui Leong menanya selagi pertandingan berjalan sangat seru, ia sendiri sedang mencoba mendesak lawannya. Mendengar pertanyaan ini Gio Kloset terkejut, justru itu kedua gaotannya Seng Ho menyambar, satu menikam, yang lain menggaet. Tentu saja, tubuhnya agak berayal, maka dengan perdengarkan suara red ujung bajunya pecah sebagai korban gaotan lawan itu. Kurang ajar ia mendam perat dalam hatinya, saking mendungkolnya. Tidak ayah lagi ia menikam dengan pedangnya selagi lawannya itu belum sempat menarik kembali gaotannya. Aduh menjerit Lian Seng Ho, yang kundaknya kena tertusuk, atas mana, bukannya ia menjadi gusar dan melakukan pembalasan, sebaliknya ia angkat kaki untuk memutar tubuh dan menyingkir sekuat-kuatnya. Eng Siu Yang pun kaget, melihat kawannya angkat kaki, ia juga lantas lari menyusul tanpa banyak berpikir lagi. Gia kloset tidak mengejar, akan tetapi ia masih bersilat terus, sebagai juga ia sedang melayani lawan-lawannya itu. Tia Tui Leong lihat keandahannya anak angkat itu, ia terperanjat. Kau kenapa tanyanya? Ia sambar anak itu, untuk dipegangi. Tiba-tiba si nona tertawa berkakakan, bagaikan menangis. Semua musuh sudah kabur Hwi Leong beritahukan. Sambil berteriak. Gia kloset tidak berontak, hanya kakinya seperti lemas, ia jatuh terduduk di tanah. Kenapa kau tanya ayah angkat itu, yang kaget dan heran? Menyesal, ayah, sahut si nona kemudian. Apa katamu? Tanya Hwi Leong, kagetnya bertambah. Bicaralah dengan tenang. Gia kloset tidak menyahut, matanya meram. Tiba-tiba saja ia tak sadar akan dirinya. Sebab ia terlalu letih dan hatinya mendapat goncangan hebat. Anak yang baik, kau terlalu letih, kata Hwi Leong dengan perlahan, sambil menghela nafas. Ia menduga anak angkat ini sudah berkelahi sangat lama. Ketika itu, pesanggerahan telah menjadi abu, tinggal sisa api dan asap serta api yang meremit ke pohon-pohon. Tiat Hwi Leong telah terlambat. Setelah bercapai lelah tiga tahun, baru ia dapat tahu di mana San Ho dan Gio Kloset bernaung, tetapi di luar. Sangkaannya, justru ia sampai, malapetaka sedang menimpa puteri dan puteri angkatnya itu. Memandang ke sekitarnya, jago tua dari barat utara ini tampak kesunyian. Di situ tak kedapatan lagi serdadu musuh, mereka telah kabur semua. San Ho. San Ho tiba-tiba jago ini berteriak, memanggil-manggil gadisnya. Tidak ada jawaban kecuali kumandang dari tengah-tengah lembah. San Ho. San Ho ia mengulangi. Kembali adalah seng kumandang yang menyahuti. Tidak lama, dua serdadu wanita tampak muncul merayap. Mereka ini lolos dari bahaya, mereka bersembunyi sampai mereka dengar panggilan itu berulang-ulang. Mereka tidak kenal Hoi Liyong, tetapi menampak dandanan orang bagaikan rakyat jelata mereka tak takut, sebaliknya, mereka menghampiri. Mereka menduga orang tua ini ada dari pihak kawan. Tia Chee Echu telah menutup mata, kata mereka itu sambil menangis. Hoi Liyong kaget bagaikan terpagut tular. Tak salah ia mendengar, pasti ia menduga kepada gadisnya, gadis tunggal, yang ia telah cari sekian lama itu. Jadi gadisnya itu telah meninggalkan dia. Apa yang terjadi tanyanya kemudian, sesudah tentram goncangan hatinya. Kedua serdadu wanita itu menuturkan apa yang mereka ketahui. Ah, aku terlambat, mengeluh Huy Liyong, dan air matanya bercucuran. Lo Sian Seng, bukankah kau Tiat Loong Hiong yang kesohor di barat utara tanya kedua serdadu itu. Huy Liyong berdiri bagaikan patung, matanya mengawasi ke depan. Di kepalanya terbayang peta gadisnya, di depan matanya seperti tampak bayangan gadis itu. Maka ia tak mendengar apa katanya si serdadu wanita itu. Segera kedua serdadu tampak Gio Kloset, tubuh siapa rebah menggeleptak tak jauh di pinggiran, mereka kaget. Lantas mereka lari menghampiri, mereka balikan tubuh pemimpin itu. Gio Kloset pingsan, mukanya pucat pasi. Tiat Loong Hiong, tolong lihat ketua kami kata mereka, setelah mereka lari pada Huy Liyong kaki siapa mereka peluki. Orang tua itu sadar. Jangan khawatir, katanya sabar, tetapi dengan suara ditenggorokan, karena ia menangis perlahan. Aku pun tak dapat melenyapkan anak pungutku. Justeru itu. Gio Kloset membalik tubuh. Adik Sanho, aku telah menuntut balas untukmu, katanya. Hatinya Huy Liyong memukul. Benar, aku pun mesti mencari balas untuk anakku katanya, sadar. Si Raksasiku malah membalik tubuh pula. It Heng, kau baik, katanya perlahan. Huy Liyong berduka mendengar perkataan anak pungut ini. Dari serda duanitanya, sudah ia dengar jelas kejadian tadi. Sayang, anak, kau keliru mencintai orang, katanya seperti mengeluh. Ia ada turunan sastrawan, tidak ada padanya sifat dari kaum merimba persilatan, umpama kata tidak ada rintangan dari paman-paman gurunya, kamu berdua masih bukannya pasangan yang seimbang. Sekarang Huy Liyong dapat kenyataan, matanya San Ho ada terlebih awas daripada matanya si Raksasiku malah, maka ingat itu, ia jadi bertambah sedih. Selagi ayah angkat ini mendekati dua tindak, tiba-tiba, ha ha ha, kamu semua telah pergi demikian tertawa dan kata-katanya Gio Kloset, nyaring. Adi San Ho, baik-baiklah kau pergi. Kau, Beng Kie, kau juga pergilah baik-baik. Melainkan kau, It Heng, kau tak dapat pergi secara baik-baik. Huy Liyong mengerti bahwa orang sedang berduka melewati batas, maka ia tarik tangan si Nona, untuk membawa dia ke dalam rangkulannya. Anak Nie, ye, kau lihat, aku ada di sini, katanya dengan sabar, sambil ia kuatkan hati, menahan kesedihannya sendiri. Gio Kloset angkat mukanya, ia pandang ayah angkat itu. Ia bagaikan sadar, terus saja ia tutupi mukanya, sambil menangis mengerung-gerung. Marilah kita tinggal bersama, kata Huy Liyong. Tidak nanti kelak kita berpisahan pula. Ayah, kata si Nona, aku tidak mampu melindungi adik San Ho, aku sangat menyesal, aku mesti mati. Tidak, anak, aku tidak persalahkan kau, Huy Liyong kata kau jangan berduka, jangan menangis. Mari ajak aku menengok kuburannya San Ho. Orang tua ini membujuki anak angkatnya jangan menangis, akan tetapi dia sendiri suaranya dalam, air matanya mengengeng. Gio Kloset cekal keras tangan ayah angkatnya itu, ia bertindak, tangannya itu menarik. Tanpa bilang suatu apa, ia bertindak turun ke dalam lembah. Di belakang mereka, ikut dua serdadu wanita. Di sepanjang jalan kedua serdadu itu berulang-ulang perdengarkan. Suaranya suara memanggil, maka dari sana sini, muncullah semua lolosan dari bencana seperti mereka. Semua belasan serdadu ini membungkam apabila mereka tengok wajah pemimpin mereka, wajah yang pucat sekali, mulut tertutup rapat, metu mendelong. Mereka hanya bertindak mengikuti. Tidak lama sampailah mereka di dekat kedua kuburan baru itu. Gio Kloset menjemput tanah, untuk dipakai sebagai ganti hyo untuk mengunjuk hormatnya sambil berlutut dan bangun hingga tiga kali. Tia Thuy Leong mengawasi kuburan gadisnya, lantas ia duduk berdiam di kepala kuburan, matanya diarahkan ke udara. Ia pun tetap bungkam sejak tadi. Sekarang ini, air matanya seperti sudah habis. Gio Kloset berdiri di muka kuburan, ia hadapi ayah angkatnya sebagaimana si ayah angkat pun menghadapi padanya. Mereka sama-sama tutup mulut. Waktu telah berlalu tanpa menghiraukan orang-orang yang terbenam dalam kedukaan itu tanpa merasa, sinar keputih-putihan mulai muncul di arah timur. Tiba-tiba satu liaulo, satu serdaduan itang, berkata, C.E. Chu, yang telah meninggal dunia tidak bakal hidup pula, maka itu marilah kita pulang. Si Raksasiku malah tertawa meringis. Kamu hendak ajak aku pulang ke mana? Tanya si Nona. Liau lo itu melengak. Baru ia ingat yang sarang mereka sudah terbakar ludas, bahwa bersama sarang itu telah lenyap juga sembilan dari sepuluh bagian kawan-kawannya, hingga musnahlah usaha bangunan mereka selama beberapa tahun, musnah dalam satu hari saja. Kemana mereka akan pulang? Tanpa merasa, liaulo ini serta kawan-kawannya mengucurkan air mata. Tetapi mereka tidak berani menangis keras. Semua orang berdiam, sampai sekian lama ketika matahari pagi mulai muncul dengan sinarnya yang lemah indah, yang menyorot ke dalam lembah melalui celah-celah cabang dan daun-daunan. Benar di saat serda dua nita tadi hendak mengajak pula pemimpinnya untuk berlalu dari situ, sekonyong-konyong mereka dengar suara dari tindakannya banyak kuda sedang mendatangi. Gio Closet berjinkrak. Hektometer. Mereka hendak tumpas kita habis-habisan serunya. Tia Thuy Leong lompat bangun, malah ia segera sambar sebuah batu besar di sampingnya. Ia angkat batu itu tinggi-tinggi. Biar mereka datang kemari katanya dengan nyaring. Nanti aku pendam mereka di dalam lembah ini. Dalam kedukaannya yang hebat itu, jago dari barat utara ini umbar hawa amarahnya. Sinona tak kurang murkanya. Mereka pun menyangka, yang datang itu tentu yah pasukan negeri yang hendak menyerang mereka pula. Jalanan yang ditutupi es belum dapat dibuka seluruhnya, hingga orang mesti jalan beriring-iringan, Huy Leong merasa dia dapat hajar mereka satu demi satu. Tidak lama atau suara kaki terdengar semakin nyata dan bendera pun mulai tampak melambai-lambai menyusul mana kelihatan berlewatnya satu pasukan serdadu. Belum lagi Huy Leong dapat melihat tegas, atau ia sudah lepaskan batu besarnya. Tunggu teriak si raksasi kemala, tetapi ia telah terlambat, batu besar itu sudah lantas jatuh menggelinding. Huy Leong mengawasi ke bawah, sekarang ia dapat kenyataan, barisan yang mendatangi itu ada barisan wanita semua. Selaka seru giyok loset. Itu bukannya tentara negeri. Mari! Ia lompat turun, niatnya untuk menyusul dan mencegah jatuhnya batu terlebih jauh. Bersama ia, Huy Leong turut lompat juga. Batu itu besar, turunnya pun, terlebih dahulu, menggelindingnya sangat pesat dan cepat, maka itu sia-sia saja ayah dan anak angkat itu mengejarnya. Apapula tatkala satu kali batu itu membentur sebuah batu lain dan terus terpental. Selaka serusi orang tua. Ia telah saksikan ancamannya batu yang ia lemparkan itu. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, tampak di antara barisan Huy Leong itu satu pemimpinnya, Sion Muanita, yang lompat dari kudu Ufa sambil menggerakkan sehutang. Tumbaknya yang panjang jeik intem menyerang batu besar yang sok lem F turun itu. Serangan tumbak itu ada hebat, begitu pula seng batu sendiri, hingga di antara satu suara keras dan nyaring, tumbak itu terkutung dua, batu pun mental ke samping, tidak lagi menggelinding ke arah barisannya. Dan si pemimpin sendiri, yang tubuhnya jatuh habis dia lompat dan menyerang batu itu, turun tepat di babokong kudanya. Gayanya sangat menarik, seperti satu nona komedi asyik mempertunjukkan kepandayan di atas kuda. Bagus, seru Giyokloset, yang memuji tanpa merasa. Di mana itu waktu kedua pihak sedang datang dekat satu pada lain, si punggawa wanita sudah lantas menghampiri nona itu. Apakah aku berhadapan dengan Lian Chee? Echu tanyanya sambil tertawa. Giyokloset tidak segera menjawab, ia hanya awasi orang yang berpakaian serba merah, habis itu baru dia menyahuti sambil balik menanya, benar. Apakah kau sendiri ada Lian Giyokloset si nona serba merah? Punggawa itu menjura. M.C.E. terlalu memuji katanya. Siawagia mengtipahkan aku menanyakan kesehatan M.C.E. Ia menambahkan. Ia merendahkan diri karena disebut sebagai Lian Giyokloset pendekar wanita. Dari dalam barisan wanita itu muncul belasan serdadu wanita juga. C.E. Chu memanggil mereka. Dan Giyokloset segera kenali serdadunya. C.E. Chiangkun Ligiam kemarin sudah serang kota. Berkata Ang Nio Chu. Dia bekerja sama dengan rakyat yang kelaparan, dia berhasil. Tentara negeri yang didatangkan dari ibu kota provinsi untuk menumpas rombongan bandit, kena dibasmi habis. Berhubung dengan terampasnya kota. Siawagia mengtugaskan aku datang mengundang M.C.E. untuk turun gunung dan bekerja sama. Sayang aku telah terlambat. Satu hari aku sampai sesudah pesanggerahan M.C.E. kena dibakar. Aku minta sukalah N.C.E. memaafkan aku untuk kelambatanku ini. Kemusnahan pesanggerahanku ini ada karena kealpaanku, Giyokloset akui. Aku sebaliknya harus mengucap terima kasih kepada N.C.E. yang sudah sudi menolongi orang-orangku ini. Kemudian ia tanya belasan serdadunya itu, apakah cuma kamu saja yang ketinggalan hidup? Belasan serdadu itu lantas saja menangis. Itulah sama dengan jawabannya. Maka pedih rasa hatinya si Raksasi Kemala, bila ia menghitung semua sisa serdadunya itu, yang tinggal 27 jiwa, sedang pasuk kaunya sama sekali terdiri dari 500 jiwa lebih. Tanpa merasa ia berlinangkan air mata. Pasti ia bersedih hati karena kerusakannya itu serta berkasehan untuk tentaranya, yang hidup dengannya bagaikan saudara. Jangan berduka, N.C.E. Ang Niyo Chu membujuk. Sekarang ini negara sedang kalut, mereka yang tidak punya rumah tangga kemana mereka bisa pulang, jumlahnya bukan puluhan ribu lagi, maka asal kita suka memancat tinggi dan memanggilnya, sekali saja, pasti mereka bakal datang berkumpul. Itu waktu N.C.E. dapat membangun dan mendidik pula satu pasukan wanita, aku percaya, N.C.E. akan berhasil dengan gampang. Gio Kloset tertawa meringis. Sekarang ini Ligiam berada di dalam kota, dia sedang repot mengumpulkan orang-orang yang terlantar, maka itu dia cuma dapat mengutus aku untuk menanyakan kesehatan N.C.E. Ang Niyo Chu berkata pula. Siapa itu Ligiam tanya Gio Kloset. Dia ada sebawahannya S.Y.O. Giamung yang berpangkat C.E. C.E. Yang Kun, si Nona Serba Merah menerangkan. Dia adalah suamiku. Maaf, maaf, kata si Raksasiku mala. Sampai di situ, Tia Thuiliong menghampiri untuk belajar kenal dengan Ang Niyo Chu. Mereka berdua saling mengagumi, karena sama-sama sudah pernah dengar nama masing-masing yang kesohor. Itu suaminyonya, kata Tia Thuiliong kemudian, bukankah dia ada putra dari Pengpau Siang S.Y.E. Lee. Cengpek, Pengpau Siang S.Y.E., Menteri Perang. Itulah benar, sahut Ang Niyo Chu. Justeru itu, hatinya Gio Kloset bercekat. Disebutnya Ligiam sebagai suami sinyonya Serba Merah ini, terbayanglah wajahnya Tu It Heng di kepalanya. Kedudukan Ligiam itu mirip dengan kedudukannya It Heng, sebagaimana kedudukan Ang Niyo Chu mirip sama kedudukannya sendiri. Untuk wilayah Provinsi Ho Olam, namanya Ang Niyo Chu terkenal sekali sebagai satu berandal wanita, cuma ia tak demikian termashir sebagai Gio Kloset. Dan Ligiam itu, dia adalah seorang pelajar dengan gelaran Kie Jin, lulusan tingkat dua, dan ayahnya adalah bekas menteri perang. Cuma ayah itu, Li Cheng Pek namanya, telah meninggal dunia siang-siang, hingga walaupun dia berpangkat lebih tinggi daripada engkongnya It Heng, di kampungnya, di tempat kelahirannya, dia kalah terkenal dengan engkong It Heng itu. Akan tetapi Ligiam sendiri, seperti juga It Heng, dia gemar belajar silat di samping mempelajari surat, maka dia pun ada satu pemuda bun bucoan kai, lengkap kepandaya ilmu silat dan suratnya. Di samping itu, dia pun berhati mulia. Pernah pada satu tahun, wilayah Ho'olam diserang musim pacekrik hebat. Menampak kesciif seniaan rakyat, Ligiam tak sampai hati untuk membantu meringankan kesengsaraan itu, ia buka gudang padinya, akan mengamal sampai sejumlah beberapa ratus karung barang makanan. Tapi belum puas dengan cuma mengamal, ia juga menulis sebuah nyanyian untuk menganjurkan lain-lain hartawan menuruti teladannya menderma rangsung. Hatinya sangat terpengaruh, ia sampai menulis dengan tak pikir panjang lagi. Beginilah bunyi nyanyian itu. Kalau pembesar negeri memungut pajak, galak ia bagaikan harimau. Kalau orang hartawan menagih cukai, garang dia bagaikan serigala. Kasihan mereka yang hanya empas-empis napasnya, kasihan rohnya berpulang terlebih dahulu ke liang kubur. Tentu saja nyanyian itu membangkitkan amarahnya banyak hartawan dan juga pembesar setempat, maka kesudahannya, Ligiam ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan telah menghasut rakyat jelata yang kelaparan untuk mengacau tata tertib dan keamanan. Tapi penjara justru merupakan sebagai dapur untuknya, yang membuatnya ia matang bagaikan baja. Maka ketika Ang Niyochu dengan pasukannya menerjang kota Kiyekan dan kota itu dapat dirampasnya, dia ditolongi hingga terus saja dia ikut pergerakannya nona itu. Pernah Giyokloset dengar nama Ligiam, ia hanya tidak menyangka Ligiam dan Ang Niyochu itu sudah menjadi suami istri, malah ia tidak duga juga Ligiam justru ada sebawahan siau giamong yang dapat dipercaya. Kembali si raksasiku malah teringat akan It Heng, dalam hatinya ia berkata, ayah angkatku pernah bilang, It Heng itu ada anak orang berpangkat, dia tidak seimbang dengan aku, tetapi bagaimana dengan Ligiam ini? Bukankah dia pun ada turunan orang berpangkat? Tapi dia telah berjodoh dan menikah dengan Ang Niyochu. Nona ini tidak menginyafinya, walaupun Ligiam dan It Heng sama-sama turunan orang berpangkat, akan tetapi Ligiam itu siang-siang sudah seperti salin tulang menukar wajah, tidak demikian dengan It Heng. Ang Niyochu tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Lian itu, ia hanya mengundang si Nona dan ayah angkatnya untuk turut ia ke dalam kota. Baiklah, sahut Giyokloset sesudah ia berpikir sejenak. Ia pun haturkan terima kasihnya. Huiliong pun suka turut serta. Maka, bersama-sama mereka pergi ke kota. Kota Konggoan seperti memperlihatkan wajah baru, yang berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Puluhan ribu rakyat yang kelaparan sudah di Kepala Ligiam hingga menjadi satu pasukan tentara yang garang nampaknya, walaupun mereka tidak berseragam dan tak semuanya bersenjata tajam. Mereka mendirikan galas sebagai bendera dan merauti kayu menjadi tumba. Kelihatannya mereka gampang dididik. Kagum Giyokloset menampak perubahan itu, apapula bila ia tampak di setiap gang atau ujung jalan terdapat selembar kain putih yang bertuliskan kata-kata menganjurkan rakyat menyambut Giamong, yang membebaskan mereka dan memberi mereka makan. Bagus pujinya seorang diri. Anjuran itu sangat menarik hatinya. Mereka jalan sampai di muka tangsi sekali, dan segera di sana Ligiam muncul menyambut mereka. Aku wakilkan kau memapak tamu agung berkata Ang Niyo Chu sambil tertawa. Ligiam pun tertawa. Dengan hormat ia lantas undang kedua tamu itu masuk. Sekarang ini orang-orang gagah bergerak di pelbagai penjuru dan pasukan perangnya Giamong segera akan keluar dari pegunungan Chinia untuk menuju ke barat, guna lebih dahulu merampas kota Tongkuan, baru kemudian maju terus ke Ho'olam, Owilam dan Owapak. Maka, Lien Chee Chu, sudikah kau berserikat dengan kami? Beritanya wakilnya Giamong itu. Gia Kloset berpikir. Negara ini adalah negara kamu, tak dapat aku membantu apa-apa, sahutnya kemudian. Juga sisa tentaraku, aku mintain Chie Ang yang mengurusnya. Aku hendak pergi sekarang. Ligiam mengawasi dengan mendelong. Ia duga si Nona pasti akan turut pergerakannya, tidak ia sangka si Nona. Menjawab demikian. Tentu sekali, dia tak tahu apa yang Nona niat pikir. Setelah ajakan Ligiam itu, si Raksasiko malah berpikir, sakit hatinya adik Sanho belum terbalas, bagaimana bisa aku pendam diri di dalam satu angkatan perang? Dengan berserikat sama mereka ini, maka lebih sukarlah untuk aku nanti menemui Yitheng. Hilang kemerdekaanku. Mengenai Yitheng, Nona ini menyesal, penasaran dan menyinta, di waktu menyesal, ia berduka, tetapi di waktu penasaran, benci ia terhadap si anak muda yang lemah hatinya, ingin dia putuskan saja perhubungan mereka berdua. Akan tetapi akhirnya ia sendiri pun hatinya tak kuat, tak bisa ia lupakan wajah pemuda sastrawan dan ksatria itu. Ligiam tidak gembira, ia berdiam. M. Cielian, berkata Ang Nyo Chu, si Nona Serba Merah, pesanggerahanmu telah dimusnahkan tentara negeri, sakit hati itu tak dapat tidak dibalas. Mendengar itu si raksasiku malah tertawa bergelak-gelak. Di sini ada kamu semua, untuk apa aku capaikan hati? Lagi katanya. Mengatur tentara, itulah bukannya kesanggupanku. Lagi pula, aku ada seorang bebas merdeka, maka aku ingin malang melintang tanpa ada yang mencegah. Maka itu aku anggap jikalau kita bekerja masing-masing, menurut cita-cita perseorangan, tidakkah itu baik? Ligiam pikir, pantas dia dijuluki hantu wanita, kiranya dia masih tetap berandel. Jikalau aku mendesak dia, supaya dia bekerja dalam pasukan perang, ini pun ada bahayanya. Bagaimana jikalau dia tidak mentaati tata tertib? Oleh karena berpikir demikian Ligiam tidak membujuk terus, ia pun puas terhadap nona merdeka itu. Demikian pun baik, katanya. Maka soal ditutup. Lantas kepala perang ini bekerja repot. Kota baru saja dirampas, pekerjaan banyak. Dari sana sini pun datang rombongan-rombongan rimba hijau yang menyerah dan suka. Bekerja sama, maka permintaan itu mesti diurus, antaranya untuk membagi rangsum kepada mereka itu. Gio Closet menghadapi orang bekerja, ia tampak Ligiam tidak pernah menampik rombongan-rombongan yang menyerah itu, hanya dia menanya dengan teliti tentang sesuatu rombongan, setelah semua dicatat rapi rangsum segera diberikan. Segala apa dilakukan cepat dan semua pihak rombongan itu merasa puas. Kenapa kau bersikap begini rupa terhadap pelbagai rombongan itu? Kemudian Gio Closet bertanya, lah merasa aneh atas sikap orang yang ramah dan murah hati itu. Habis bagaimana menurut N.C.Ligiam balik? Tanya. Sukakah N.C.E. memberi petunjuk kepadaku? Cerdik orang Shili ini, untuk membaliki pertanyaan. Semasa aku di Siam Sai Selatan, kata Gio Closet, adalah aku yang minta uang dan rangsum dari pelbagai rombongan di atas gunung, tidak terbalik sebagai sekarang, adalah kamu yang memberi tunjangan kepada mereka itu. Ligiam tersenyum. Di dalam hatinya, ia berkata, kau menaklukkan orang dengan menggunakan kekuatan, mana kau bisa bekerja besar? Ang N.C.Ligiam suaminya tidak menjawab, ia mewakilkannya. Jikalau kami tidak berbuat demikian, mana mereka sudi dengan sesungguh hati menakluk kepada pihak kami? Di sana, di dua provinsi Sucoan dan Siam Sai, ada terdapat pasukan-pasukan perang besar dari pemerintah, kedua pasukan itu sedang mencari jalan untuk menyerang kami, maka jikalau kami tidak berserikat dengan pelbagai rombongan itu, rasanya sukar untuk kami menancap kaki. Masih untung jikalau mereka berdiam saja, tetapi bagaimana andai kata mereka berbalik membantu tentara negeri mengganggu kita? Jikalau sampai terjadi gangguan itu, maka janganlah kita bicara pula hal keluar ke Tongkuan, untuk maju ke utara. Tetapi kaum merimbah hijau itu ada banyak ragamnya, apakah kamu tidak khawatir mereka cuma datang untuk memperdayakan rangsum saja? Si nonat tanya. Dalam hal itu, MC benar, Ligiam Akwawi. Tetapi di dalam hal itu juga, dapat kami ambil sikap yang berbedaan kelak. Di lain pihak jangan kita lupakan mereka yang benar-benar laki-laki sejati. Oleh karenanya, jangan melainkan disebabkan mereka yang busuk, yang kita ragukan, kita kuncikan pintu pada mereka semua. Ya, kau benar juga, berkata si nona, yang dapat diberi pengertian. Tapi sedetik kemudian, ia tanya pula, kamu mempunyai berapa banyak persediaan rangsum hingga dapat kamu iringi permohonan rangsum dari mereka itu? Tentang rangsum di dalam kota, berikut isi gudang uang negara, aku tahu semua. Aku rasa, semua itu masih tak cukup untuk makan dan belanja satu bulan lamanya. Si Raksasiko malah maksudkan juga rangsum rakyat yang kelaparan. Mendengar pertanyaan itu, Ligiam menyeringai. Dalam hal itu, kita nanti pikir belakangan saja, sahutnya. Mendengar itu, Gia Klosat sebaliknya tertawa besar. Tidak, tidak dapat aku turut berserikat katanya kemudian. Dengan terus terang. Akan tetapi untuk N. C. E. Ang aku mempunyai suatu bingkisan yang berharga. Ah, jangan, N. C. E., jangan kasungkan kata Ang Nyo Chu. Bingkisan ini tak dapat kau tampit berkata si Raksasi. Ku malah sambil bersenyum. Besok kau boleh kepalai satu pasukan wanita untuk kau turut kami pergi ke Benggoat Kiap. Habis mengucap demikian, Nona ini menggerakkan pinggangnya, untuk melempangkan urat-uratnya, lalu ia menghuap. Kamu sedang repot, aku pun sudah pusing dan mataku sepat, aku ingin tidur, ia tambahkan. Ayah pun tentu ingin beristirahat. Ang Nyo Chu dan Ligiam segera berbangkit. Siapkan dua kamar. Demikian titah kepala perang itu. Si serba merah antar si Nona ke kamar yang disediakan untuknya di mana, untuk satu malam ia dapat beristirahat, hingga besok paginya bersama Ang Nyo Chu, yang memimpin satu barisan serdadu, dapat ia kembali ke Benggoat Kiap. Ligiam telah layani Tiat Hwi Liyong. Ang Nyo Chu heran atas sikap orang dan mengenai bingkisan yang dimaksudkan, maka ketika ia hendak berangkat, ia berbisik pada suaminya, entah ia hendak menghadiahkan barang apa kepadaku. Kenapa dia minta satu pasukan tentara? Berapakah pentingnya itu? Ligiam tertawa, ia pun berbisik, aku telah dapat menerkannya tujuh sampai delapan bagian. Kau boleh pergi, jangan khawatir. Aku nanti antar kau serintasan. Suami ini mengantar sampai di luar kota, baru ia hendak memutar kudanya untuk kembali, atau si Raksasiko malas serukan kepadanya, kau juga boleh turut bersama. Heran pikir Ang Nyo Chu. Hantu wanita ini benar tidak kenal selatan. Dia ada sangat repot, ini kau ketahui sendiri, mengapa kau ajak dia? Ang Nyo Chu menduga suaminya tentu tampik ajakan itu, tetapi dugaannya itu meleset. Baiklah demikian jawab suami itu sambil tersenyum, hingga ia pun awasi suaminya, yang terus bersenyum juga kepadanya. Bukankah hari ini kau berjanji dengan dua rombongan lain, yang mohon bertemu sama kau Ang Nyo Chu peringatkan suaminya. Hal itu dapat diserahkan pada wakilku, Sahut Ligiam, singkat. Dan ia titahkan pengiringnya pulang ke kota, guna menyampaikan tugas itu kepada wakilnya. Ang Nyo Chu heran tetapi ia tidak bilang sesuatu apa. Tak lama kemudian sampailah mereka dibenggoat kiap selat terang bulan. Benar-benar selat itu terang sekali, sebab seluruh pesanggerahan sudah ludas terbakar, tinggal sisa abunya saja. Pohon-pohonan di dekatnya turut musnah juga. Gio kloset jalan mundar-mandir di atas abu bekas pesanggerahannya itu, ia tidak bilang sesuatu apa, ia membungkam, hanya matanya yang tajam, senantiasa memain. Jangan kau berduka, N.C.Y., Ligiam menghibur. Setiap kali tentara negeri merampas satu pesanggerahan kita, maka kita akan membalasnya dengan merampas sepuluh kotanya. Sinona tidak menjawab, ia hanya awasi panglima pemberontak itu. Kau menggantungkan pedang di pinggangmu, kau pasti pandai ilmu pedang, kata dia tiba-tiba. Kita sedang senggang sekarang, mari kita coba main beberapa jurus. Ang Nio cuheran, ia pun menyengkol. Hektometer, hantu wanita katanya dalam hati, kau jadinya bukan hendak menghadiahkan bingkisan kepada kami, hanya kau hendak uji kepandayan kami. Baru Nona ini hendak menjawab atau suaminya sudah melirik kepadanya dan mengeditkan matanya itulah tanda untuk ia jangan bersuara. Maka ia berdiam terus. Juga Ligiam, pada mulanya melengak. Ajakan si Nona ada sangat luar biasa. Akan tetapi, sedetik kemudian, ia tertawa seorang diri. Mana bisa ilmu pedangku dibanding dengan ilmu pedang kau, N.C.E. katanya merendah. Tidak demikian, kata si Nona. Dua hari aku telah beristirahat, tidak ada orang yang menandingi aku, tanganku menjadi gatal. Daripada kau menghidangkan aku makanan yang lezat dan arak yang harum, lebih baik kau temani aku selama dua jurus. Budimu ini aku lebih-lebih menghargainya. Ligiam pun nyata polos sekali. Baiklah, N.C.E. sahutnya, menerima. Silakan N.C.E. mulai. Hui Liyong tidak mengerti maksud anak pungutnya itu tetapi ia diam saja. Gio kloset hunus pedangnya hingga sinarnya berkilauan, sesudah mana tanpa ragu-ragu lagi, ia maju menyerang dengan menusuk ke arah bahu si Panglima Muda. Ligiam adalah murid yang pintar dari ong tong dari Tai Kek Pei, kepandainya pun tidak sembarang, malah ketika serangan datang, ia tidak menangkis, bahkan setelah menarik sedikit tangannya, terus saja ia balik menyerang, membabat ke bawah, ke kaki. Tidak kecewa serusi nona, yang terus menyerang pula malah ini kali, sampai dua kali beruntun setelah serangannya yang kedua pun gagal. Pedangnya itu, sesudah membacok, lantas menyontek ke atas. Ligiam tidak dapat terkamaksud orang, ia tutup dirinya dengan gerakan pedang jicong supie atau seperti mengunci, seperti menutup. Adalah harapannya, agar pedang lawan itu tidak dapat menyerang masuk. Tetapi Giyokloset benar-benar luar biasa. Mengetahui sikapnya Panglima Muda itu si Raksasiko malah unjukkan kesehatannya, ia tidak membiarkan pedangnya berada di luar kalangan lawan. Dengan sangat cepat, berbareng dengan berkilaunya ujung pedang itu diarahkan ke leher lawan, karena ia menusuk dari samping, tujuannya adalah pundak. Ligiam berkelit sambil memutar diri, tangan kirinya menjaga diri, kaki kanannya melayang ke arah pinggang si Nona. Tendangan ini hebat, sebab itulah Bu Siong cuita Chio Mui Sin atau Bu Siong dalam abut arak menendang Chio Mui Sin. Dan tendangan mestinya saling susul, beruntun beberapa kali. Hektometer bersuara si Nona, selagi ia lakan diri dari tendangan itu, tidak ia menabas, cuma ia mengancam. Kau boleh juga. Ia berkelit seraya pedangnya dimajukan. Adalah habis ditendang, baru ia menyerang pula dengan hebat. Ketika tadi ia diancam, ia melakukan perlawanan dengan tidak kurang hebatnya. Mengertilah ia, tidak dapat ia sembarang mundur. Meski begitu, karena dasyatnya gerakan si Raksasi Kemala, dia seperti terkurung cahaya pedang si Nona. Ang Nio Chu menghirup hawa dingin karena jerinya menonton ilmu silat pedang orang. Benar-benar hantu wanita ini bukan tersohor kosong, kata ia dalam hatinya. Ia pun menjadi sangat kagum. Hui Leong tidak kurang kagumnya. Pertempuran berjalan terus, sampai pedangnya Gio Kloset dapat ditempelkan pada pedang Ligiam, untuk segera dililit dua lilitan, sampai terdengar suara nyaring dari amproknya kedua pedang. Selaka seru Ang Nio Chu sambil ia lompat ke dalam kalangan. Justeru itu Gio Kloset tertawa nyaring, tubuhnya mencelat, berbareng dengan mencelatnya Ligiam hingga berdua mereka jadi terpisah, sedang tadinya mereka bertarung rapat. Si Nona serba merah kebogahan, ia heran. Ligiam memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ia beri hormat pada Gio Kloset, sambil memuji, lian liah yapilmu pedangmu tidak ada tandingannya di kolong langit ini. Aku tak luk, aku tak luk. Wajahnya si Raksasiku malah guram sebentar. Itulah pujianmu yang berlebih-lebihan sahutnya lalu, dia tertawa. Dalam tiga puluh jurus tidak berhasil aku merampas pedangmu, maka berhaklah kau untuk terima bingkisan dari aku. Masih saja Ang Nio Chu heran, ia mendeluh juga. Di kolong langit ini, pikirnya, di mana ada aturan menghadiahkan bingkisan semacam ini. Masa sebelumnya menghadiahkan, orang menguji dulu kepandayan orang lain? Siapa yang kesudian menerima bingkisanmu itu? Selagi seng istri berpendapat demikian, lain adalah seng suami. Liah yap, lebih dahulu aku haturkan terima kasih padamu, berkata Li Giam. Mari Gio Kloset mengajak, sambil menindak ke samping gunung, tindakannya perlahan. Terus ia berkata, kemarin telah aku saksikan kepandayan ilmu surat dan kecerdikanmu, sekarang aku telah buktikan juga ilmu silatmu, dengan begitu maka bingkisan ini telah dihadiahkan kepada orang yang tepat. Pesanggerahannya Gio Kloset, didirikan di atas bukit dengan menuruti letaknya bukit itu yang tidak rata. Demikian juga jadinya pesanggerahan itu. Di samping itu masih ada sebuah tiang kayu yang tebal, yang terbakar hangus tetapi tak sampai roboh. Si Nona dekati tiang itu, dengan tiba-tiba saja ia menyempok dengan tangannya hingga tiang itu patah dan roboh. Mari ia memanggil Lang Nyo Chu sambil melamaikan tangannya, selagi si Nyonya mengikuti dia sedikit jauh. Nyonya itu ketinggalan, walaupun si Nona jalan perlahan-lahan, sebab ia masih terbenam dalam keraguan-keraguan menyaksikan sikap Nona yang luar biasa itu. Silakan kamu bongkar tiang ini galilah tanahnya sampai tiang ini dapat diangkat. Dalam keadaan masih mendongkol. Ang Nyo Chu kata, aku nanti perintahkan kepada lebih banyak orang supaya mereka sekalian merapikan juga lapangan ini. Wajahnya Gio Kloset cuhah dengan tiba-tiba. Wajah itu menjadi gelap. Ia segera berkata, dayemi hidupku ini, dalam abad ini tidak nanti aku bisa bersama-sama dalam pula kemari, oleh karenanya untuk apa dirapikan pula semua ini? Memang telah tiga tahun si Raksasiko malah membangun pesanggerahannya itu, sekayang pesanggerahan termusnah dalam tempo satu hari, sekarang ia dengar kata-katanya si Nona serba merah, bagaimana ia tak jadi berduka. Untung, karena kedukaannya yang hebat itu, ia tak menduga kepada ejekan si Nyonya. Menampak orang demikian berduka, Ang Nyo Chu menjadilah kelega hati. Hantu wanita ini berperangai aneh tetapi ia pulos, pikir Nyonya ligiam. Lalu, tanpa bilang suatu apa lagi, ia titahkan beberapa serdadunya mulai menggali di kaki tiang itu, untuk mengangkat sisa tiangnya. Orang tidak usah menggali lama untuk dapat mencabut sisa balok itu, tetapi sesudah itu. Gio Closet masih menitahkan serdadu. Serdadu itu menggali lebih jauh, sambil membuat suatu lubang yang lebar. Tak lama sampailah penggalian pada tanah yang empuk, lalu cangkulnya satu serdadu membentur entah benda apa yang keras, mirip batu. Gali terus, angkat semua tanahnya Gio Closet menitahkan. Perintah itu dilakukan, hingga tanah terangkat habis, hingga di situ tertampak suatu batu yang lebar. Gio Closet lompat turun ke dalam liang itu dan semua serdadu segera mengundurkan diri, dengan sebelah tangannya ia cekal pinggiran batu itu, terus ia angkat, atas mana, kagetlah semua orang, silaulah mati mereka. Sebab lubang itu adalah lubang tempat menyimpan hartanya si Raksasi Kumala. Di situ orang lihat banyak perak dan emas dan barang permata, yang berkilau-kilauan seperti lagi bersaingan. Dan itulah hartanya si Raksasi Kumala ini, yang ia kumpulkan selama tiga tahun, yang ia peroleh sebagai hadiah dari pelbagai rombongan rimba hijau yang tunduk kepadanya. Di samping itu ada juga hasil pekerjaannya sendiri dari rumahnya hartawan-hartawan jahat dan merkis atau pembesar-pembesar rakus. Semua serdadu wanita yang menggali tiang itu, berdiri menjublak. Mereka itu kaget, heran dan kagum. Tidak terkecuali adalah William dan Ang Nyo Chu, yang tadinya tetap beragu-ragu. Cuma Lidiam yang tersenyum, seperti juga ia telah menduga tepat akan kesudahan ini. Aku minta kamu angkut semua barang ini, kata Gio Closet kemudian. Semua serdadu wanita itu lantas bekerja, mereka bekerja dengan hati-hati. Selagi barang-barang permata itu diangkat naik satu demi satu, si Raksasi Kumala memberitahukan kepada Tiat William, ayah angkatnya, permata ini didapat dari siapa, permata itu diperoleh dari siapa lagi, tak bosan ia menunjukannya, tak lupa ia dari mana asal-usulnya permata itu. Dan selama menuturkan, tampak tegas sekali kepuasannya nona ini. Tiat William, yang sampai sebegitu jauh membungkam saja, mengerutkan alisnya. Untuk apa kau kumpulkan ini semua? Tanyanya kemudian. Gio Closet tertawa. Ayah, pernahkah kau tampak hadiah untuk perlombaan catur anak ini? Balik menanya. Orang tidak memperhatikan hadiahnya, tetapi makin besar hadiah itu, makin bertambah pula kegembiraan si peserta. Demikian juga aku. Selama di siamsai selatan aku telah menundukkan jago-jago rimba hijau, aku paksa mereka membayar upeti kepada aku, tetapi aku berbuat demikian cuma dalam sifatnya si peserta perlombaan catur itu. Selama dua hari. Hui Lyong selalu mengerutkan alisnya, karena sangat berduka dan selama itu jarang sekali ia bicara, hingga apabila tak perlu, anak angkatnya juga membiarkan dia tungkuli dirinya sendiri, akan tetapi kali ini, setelah dengar penjelasan si nona, ia tersenyum dan alisnya terbangun. Begitu lekas harta karun itu selesai diangkat, Gio Closet menghadap Ligiam dan menjura terhadapnya. Ini bingkisan yang tidak berharga aku haturkan kepada kamu berdua suami istri untuk membantu membelanjai tentara demikian ia berkata. Atas nama rakyat yang kelaparan, aku haturkan terima kasih kepada kau, jawab Ligiam tanpa ragu-ragu, tanpa banyak adat istiadat. Gio Closet angkat sebuah pelana tersakit emas, dengan wajah guram ia berkata pada Ligiam, ini adalah hadiah untukku yang dahulu diberikan oleh putranya bekas I.O.C.E. Chu Ong Ki In atas perintahnya I.O.C.E. Chu itu, sekarang ini L.O.C.T.U. telah menutup meta, maka aku minta sukalah pelana ini kau kembalikan kepada putranya itu, Ong Chiaw Hie. Katakan padanya bahwa aku anggap ini sebagai tanda meta untuk pernikahannya. Apakah kau tidak ingin memilih satu atau dua macam barang permata untuk kasimpan sendiri selaku tanda peringatan Ang Nyo Chu tanya si Nona? Sekarang ini telah berubah semua pandangannya si Nyonya serba merah terhadap Nona Kosen itu, yang ia namakan hantu wanita. Adalah aturan umum di kalangan Hek To'o, Jalan Hitam, bahwa satu kali orang turun tangan, tidak nanti dia pulang dengan tangan kosong, atau kalau dia menghadapi pihak yang dimalui, hingga tak dapat dia turun tangan, sepotong barang tak berharga juga tak mau dia mengambilnya. Perbuatan tak mengambil itu berarti kebaikan. Sekarang ini Giyo Kloset menghadiahkan harta yang sangat besar, yang telah disimpan bertahun-tahun lamanya, maka Ang Nyo Chu ingat akan aturan kaum Hek To'o itu dan meminta kepada si Nona untuk mengambil satu atau dua macam barang untuk tanda mata. Giyo Kloset tertawa besar atas pertanyaan itu. Mulai saat ini aku telah mencuci tangan, aku mundur dari rimba hijau, maka untuk apakah barang-barang semacam ini katanya. Habis mengucap demikian, tiba-tiba Matusi Nona terbeliak, lantas ia berkata, baiklah, aku ambil sesuatu barang. Sama cepatnya dengan perubahan sikapnya itu, ia membungkuk seraya mengulurkan sebelah tangannya, akan merob tanah. Lalu ia berkata, aku telah tinggal di sini untuk tiga tahun lamanya. Untukku, jarang sekali aku berdiam begini lama di suatu tempat karenanya, aku juga kenal haik sifatnya tanah di sini, dia bawa rawan tanah itu ke hidungnya, untuk dicium. Kemudian ia tambahkan, tanah ini masih tercampur darahnya adikku, maka itu tidak ada lain barang yang lebih berharga daripada tanah ini untuk disimpan sebagai tanda mata. Tanah itu terus dimasukkan ke dalam sakunya. Mari ia mengajak ayah angkatnya. Dan ia lari turun. Gunung. Tia Thuiliong turut ajakan itu, ia pun berlari pergi. Ligiam dan Ang Niochu terperanjat, sinyonya malah terus berteriak-teriak memanggil pulang. Tapi Nona itu lari terus, makin jauh-makin jauh, sama sekali dia tidak menyahuti, pun tidak memalingkan muka, yang tampak, hanya bajunya bergelawiran di tiup angin. Aneh mengeluh Ang Niochu. Ya, aneh, sahut suaminya, yang masih tersenyum. Mari kita pulang. Dan bersama dengan harta besar itu, mereka kembali ke kota. Tamat.